dari seorang edit lemon eh ini siapa ya Hai Raizel Oh Raizel mana Raizel Oh ya barang Joy sama Max ini MPL gua pasti kalau punya suara selalu menyuarakan untuk band Faramis itu males anjing main kayak ada kontor Axel sekarang lebih ke halter hiko ya kayaknya nggak ada aksil pasti wih kalau untuk dia lihat aja nih untung lumayan untung sih ngeri sih guys kombo nih gua kalau di pelak nas eh tapi ini RRQ juga dapet dapet enak lah ini kajak sama Fredrin ya Oh lebih OP hero RRQ malah pentil kok 4k ya emang bacot yang ini ngelag dan pentil 4k iya soalnya mereka buka aja ya Kadita tuh menurut gua apa ya Kadita nggak ya Kadita juga Oke Kadita tuh beda Max Fredrin tuh siapapun yang pakai itu ngerepotin Kadita tuh berdasarkan user gantung user iya ini temuk 2 juta betul banget Adita selalu di epic sih 2 juta ngelek 200 MPPS masih terlalu OP ya guys jauh burik kalau kalian main anti-match anti-match 3gb di band itu masih Fredrin banget banget koknya kelekelah kotak-kotak ya Minecraft lu keputusan yang cepat motok Eve ingat Udil juga salah satu hero favoritnya Harith di band bagus sih Ben Harith sih dia main 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 Moskov gini Kadita wah Kadita nggak bisa cokoh Harith ini adalah meta Persia tapi selalu ya Max ya selalu kalau orang Kadita tuh selalu itu itunya Parsia ya musuhnya Adi thank you ikut nobat dong gua lagi doain RRQ kalah anjing nih gua screenshot-in gua kasih ke coach Adi beneran lu Rasih gimana nih Rasih nih gua nggak tahu ya perfumur Rasih gimana lu kan nonton MDL Max gimana luar biasa sih ah udahlah kalau Max udah ngomong luar biasa tadi coaching gitu jago anjing Rasih Leon Moore kenapa nggak dipakai bang Leon Moore busuk kudanya udah 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 lumping hehehe Leon Moore udah nggak masuk meta nggak main-main gua Rasih atau murfi eh Rasih judul Joko RRQ versus EVOS mata lu udahlah guys wih lawan kesayangan komeks maksudnya rasih oh iya Rasih kan kesayangan lu ya oh hubungannya mah lawan kesayangan walaupun sekarang banyak kalunter dari Atlas iyo Rasih dan Max itu tuh pernah menjadi sahabat karib enak saking sahabatnya bertengkar guys hehehe menutup possibility Cloude mulu anjing RRQ widih funny iya lah ya kenapa Cloude terus ya balik lagi tapi enak sih Cloude purify guys nggak ada lagi emm purify cuma cuma Cloude sama itu doang ya Harith ya emm emm Cloude doang enggak kalau Gotlane Gotlane ya Gotlane menurut lu rainbow bakal jadi camat enggak lah pasti ada saatnya ya sama dulu ada saatnya rainbow dimainin yakin gue nggak mungkin guys udah beli gitu nggak dimainin susah sih mainnya eh tapi ini ngeri sih saya suka draft AE iya nih draft AE ngeri guys sumpah ini kajanya juga pasti ditempelin banget nih oleh Hilda nya mainnya gas-gas mulu nih wah Masya budu eh tapi Masya enak ya kalau ke Moskow ya nih sama-sama enggak 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 ngeri sih draftnya enggak sih wah ini kayaknya salah nih ini kayaknya salah nih kayaknya salah nih serius lo gue udah cobain Masya nggak terlalu enak jualan Moskow co nggak terlalu sesignifikan kayak Masya ke Beatrix ya yoi coba guys Masya biasa aja sih ke Moskow sih oke guys game pertama RRQ versus Alter Ego nggak record dari ini oke guys gila ini kayak pembuka nih hari ini bro iya nggak ada dua kage tapi cocok iya satu kagenya ternyata masih pake baju polos guys salam ya yoi thank you salam buat temen-temen Malaysia apa gue nonton juga sih A nya and the tea box oh sering muncul di tiktok kan yang cewe itu kan iya lupa kalau ditanyain kayak gitu grogi nggak lu enggak itu kan emang emang kan cara cara interview kayak gitu kan iya tapi kalau lu berdua pasti grogi loh lu aja nggak pernah ubah sama cewe kan nanti 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 sampe anak gue SMA kayak kayak hehehe 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 oke oke kita liat guys tapi kalau dari segi late game juga kuat sih AE late game sih ku sama gue rasa nah masih kuatan RRQ kalau late game waduh waduh payah langsung mati kita liat gila kenapa first blood oleh lemon dan clay hey RRQ Ya saya Farsya bro iya Farsya soal gitu ya iya kekiri karanya kuat banget si RRQ RRQ mati juga sih RRQ waduh Finn gue gak flicker iya dia gak flicker ya ade itu kan gak salah kasih dirinya mati gitu gak tau gimana nih RRQ eh RRQ gimana sih oh enggak flickernya masih baru bangun kali jo gak tau juga salah satu player lo like apa ya oh Rizal nih gold lo like apa gak ya gold gue kira xp oh xp pie kan sama Arlott iya nanti ya pak ustad oh sekilar mati sih bisa eh kit kit saya kalbert mati albert juga ya enggak lah fredrin bro hampir saja fredrin lawan fanny juga enak banget ya Max ini masya scream bukan iya energi kali ya awan thank you salam temen-temen kalteng masya scream masya scream finnya finnya di mid dia lagi mau coba ambil level 4 berhati-hati karena potensi dari seorang Skylar masya scream clay nya clay nya ambil dari lane xp ya wih eh mati dong muda buset kids buset kids cepet juga tuh tangan kids nya juga respon nya betul cepet thank you alki dapet albert dong guys gila nice bahan gila masih dapet anjir aduh itu tadi albert salah gak sih skill 2 nya guys salah gak sih ini skill 2 eh meg meg udah tipe nama meg 3 2 3 5 2 3 5 2 3 albert nya terlalu itu juga eh tadi tadi harusnya dapet gak sih dia ratri nya apa birunya lemon lemon masya nya jago sih kemarin iya dia main masya juga guys pas kemarin iya lemon itu gue pernah nonton tuh kayak iya dia bilang dia tuh hero nya ya masya bisa dia edit pedri yang gak bisa tuh benet cok katanya benet yuzong yuzong pun gak pernah lihat gua iya cuma kayaknya kalau seorang lemon kalau dipelajarin bisa lah ya dia main hero-hero yang zoning itu bagus nih masih mati lemon tuh main hero zoning itu bagus nih lemo tuh main hero zoning itu bagus nih thank you glue masya gelu masya kok masya aja ngejalanin job tadi kevani kan udah 2-0-2 siap samuan sejauh ini eh gue masih ngeliat Raki lah ya masih main game nya ya dari awal udah bagus banget soalnya lemon sama clay nya sinkron paling tadi ada miss di Finn sama albert biasa iya iya Finn early game iya Finn kalau nggak itu kayak kurang nampol guys hahaha kalau nggak mati Finn kayak ritualnya banget anjir early mati satu baru kelarly gak mati bukan Finn itu ya dengan permainan dari seorang udah nyembang nyawa dia jadi sebuah titik lemah dari clay tapi ini kalau untuk let game sih ngeri ini si clay iya iya bestinya lemon ya eh eh 2 kg siapa aja Maxoni baru nonton masuknya bakal susah masuk nanti Odil tekan kudu 2 kg nggak tahu dia berarti baru ngikutin setelah lu bisa kali wahyu thank you nggak bakal bisa ikut 3-3 nggak bakal bisa ikut perang sih Moskov kalau si clay yang belum mati guys game nya gak bakal one sided kalau RRQA ya dari dari dulu selalu keras ya dari dulu dari dulu keras dari apa walaupun AE jarak agak pernah menang juga season kemarin ya keras cok selalu seru lah ya seru seru tapi ini hanya sebuah prediksi ya apalagi serpai ketemu ini guys besti buat temen-temen yang akan berpikir wah di zonin cok serupai cocok lihat gila tapi kalau landing pace emang masya itu kuat ya lo nyuzong make ya enggak lah menang nyuzong jauh oh menang nyuzong harusnya jauh tapi kan tadi kan dedikin thank you uh mati V nya langsung cocok thank you beda jauh beda jauh banget rasanya lebih smooth terus lu nggak perlu bersihin sama sekali enak banget masuk di perangin aja nih bos wah ini bagus diam jonathan wadil wadil mon wuhh 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 Alan lelis wuhh 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 mid lagi nih masih ada Rizal sih tepat bottom lane thank you Raiden Aduh gua kurang tahu kalau itu bottom juga dapet gila guys ini sejauh ini lemon sih masih pergerakannya dan semuanya yang dilakukannya masih paling efektif ya dari kardia di XP sih bener guys kardia 302 kecuali midlander metanya kayak dulu lagi Kadita Happy birthday Leta malah gua mikir lebih cocok menteng loh daripada mimpi lebih cocoknya coba ngelih coba ngelih coba ngapain gitu loh sendiri 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 ku coba soalnya lemon kan sering ngelakuin sesuatu kan dan dia tuh enggak tahu ya gua komunikasi eh but mati Albert nya ini masuk gitu ya salah-salah-salah but salamu salamu alberda 303 302 nya mentok ya kalau ada yang nawarin mau-mau aja tergantung offeringnya penjaga hutan aman-samuan bawahnya udah enak ini atasnya moskopnya ditempel masya juga nih sebenarnya kanan kirinya er gini udah enak banget sih ya kasih terus ini ini yang nge-split alter ego cuma Fanny Fanny Moskov ada sih tapi mereka ada penuh itu 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 kripen gak di-kripen lemon lihat-lihat di-freeze-freeze jadi emang masanya nggak dikasih red berdua sama berapa email aja email Moskov nggak dikasih ini guys nggak dikasih farming aja di masa perang lagi eh udill gila mati udill ya Oh mati itu guys Kadita tuh kalau lu maksa masuk ya kayak timingnya pasti mati Cok gue Uzo dia tuh kayak tipikal-tipikal magi-magi kayak gusion kali-kali asasih lah bisa dibilang kadita tuh bukan magi yang bisa ngepuk dari jauh kayak saffier gitu-gitu last month udah bener-bener bagus banget udah bener-bener guys gua gua nonton aja ambil mata gua ngomong nangis senyum kenapa gitu make sedih lu nguap-nguap Oh nguap Okuyo thank you lemong Ivek makanya ya gua ngomong tadi juga Kadita tuh emang masih kayak hero nya itu biasa tapi tergantung usernya ya itu bakal jadi op atau enggak tapi gimana ya seorang godiva aja kemarin dibantai Kaditanya jadi Kadita ini agak rancuh sekarang ya agak bias sekuat itu atau enggak atau emang orang-orang udah ngerti cara counternya gitu loh Freelord lah Kadita masih kuat masih kuat kan tapi sejauh ini kayak orang yang pakai di MPL tuh enggak ada yang dominasi men yang pertama Iya ini bener-bener pintunya dibuka selebar mungkin oleh para pemain dari seorang lemon khususnya ya tapi di skill lain Kadita tuh sama kayak Fanny simpon langsung masih ada ulti masih 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 tapi ya udah oke lah buang ulti Kadita juga diperhatikan oleh seorang case demikian dikeluarkan oleh seorang lemon udah bisa diperhitungkan kembali mungkin juga punya winning condition dimana dia mencari Farsha diem lu Parel mau nggak mau dengan adanya one-way ticket yang dia miliki karena lihat Hildanya kayak gini udah nggak efektif lagi ditarik nih ditarik nih ditarik nih ditarik oke 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 gila ya tapi Farsha ini emang harem banget kalau misalnya udah ketemu MMM kayak yang eh Moskov Melissa Hanabi pusing cowok udah temui burung ini ya benar lebih pusing daripada ketemu YV anggih gua liat-liat iyalah sekali tetes nggak main guys nggak main-main makanya Farsha Fredrin kayak kombo secara langsung kayak kombo kampret juga loh Fredrinnya sih sebenarnya sih iya Fredrinnya deh guys ngelepas Fredrin kaja gitu ya nggak pernah gua lihat cok kalau di skrim-skrim bisa lepas dua ini ya Iya terus untuk Kadita untuk Kadita lagi ya mending pick Fredrin aja tadi kasih si Kadita kaja terus Kaditanya tuh Kadita mid gitu loh di taro masih oke sih menurut gua jadi kayak dia bisa ngandungin kajanya ya bisa game 2 bisa ganti pemain sih serius lu make bisa-bisa ini kenapa layarnya jadi kayak gini lagi ya jadi zoom in ya Zoom in sama kayak gelap payo udah bukan agak cuma dikaitin-kaitin lemon lu lihat tuh lemon belakang ya di nggak dikasih main cok gila Moskovnya gila long fat Moskovnya belum ada hal itu nahanin belakang bagus 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 juga hari ini 402 nih iya 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 makronya beda level makronya beda level apa yang harus dilakukan saat ini memang kita yang bakal menjadi satu harapan yang untuk makan speedpush terlebih dahulu tidaknya untuk memanage wave minionsnya kalau mau dibawa ke game oke kita bakal masih apetasis ha masanya apetasis guys serius ah serius loh iya bener guys ha masanya apetasis emang ada itemnya gaji emang tadi ada dilihatin itemnya ada yang ada yang aja ada yang ada yang komen ya gisya gini banget aku kita lihat ya gila santasi nih buat apa ya udah next level banget dong Max aja kayaknya enggak pernah lumayan masih aktasis kan Iya otaknya udah kaya beda gitu ya Oh mungkin demi Kimber sekali ulti tuh sekali hit %2 kebuk langsung ilang gitu ya ini ya di alter ego sih Hilda udah nggak main Udil juga udah susah banget nggak susah ini apalagi kayak gini ini tinggal harus funny nya doang ini yang split-split di johon backup lemon tinggal depanin lagi nih paynya naga juga kayak ngapain ya tau juga nih game satu oleh si ae kayak nggak sinkron banget loh lemon aja even dari kebukin pie guys gak ada yang ngedepanin kor belakangnya thank you Dio ntar ya waduh ih langsung ditempel lemon udah lagi gini iya gg guys gg udah sisa naga sisa pai pai enggak ada naga juga sama Udil enggak ada ulti lagi udah gg gila ah eh bener-bener dibungkus dikasih main sama sekali emang bener ya gimana sih di menit-menit berapa guys menit berapa guys